ya kali ini kita mau pengocoran untuk tanaman cabai ya pengocoran tanaman cabai 6 ya 6 roto kita ini mau pengocoran tanaman cabai ya untuk 10 hari setelah tanam ya kita mau gocor konekturannya kayak nonggoni alpukat apa-apa ya sementing lombok sih lomboknya rong crot rong crot kita pengocoran tanaman cabai kali ini ya untuk tanaman cabai udah mulai masa generatif ya tanaman cabai mulai masa generatif kita ulangi untuk asam amino lagi ya saudaraku ya jadi kita kasih asam sama minus 100 cc dengan fosfatnya delapan sendok ditambah sama mangkosep ditambah dengan yang lainnya Hai intinya supaya pertumbuhannya bagus dan maksimal batangnya besar akarnya banyak kita ini kita cabut yang gini-gini nih ya ini mengganggu pertumbuhan tanaman cabai ya bisa kita lihat nih tanaman cabai kita ini hari ini kita pengocoran untuk masa awal generatif kita kocor sama asam amino 100cc fosfatnya kita kasih 8 sendok ditambah dengan asam umat 2 sendok ditambah juga dengan mangkosep satu sendok trikodema juga kita masukkan satu sendok ditambah lagi boron ya kita tambah lagi boron ya ini kita bisa lihat ya kenapa kau ditambah boron supaya pengikatannya bagus ya ini kita lihat untuk boron itu sangat menentukan di pertumbuhan ya nih boron ya nutrisi instant boron golden ship pertumbuhannya kalau dikasih boron itu bagus sekali ya ya jadi kita tambah boronnya ya sekali lagi kita tambah boronnya nih nih hati-hati nyinggol kanu lombok bugel ini pengocoran kita pengocoran 100cc ya atau satu gelas kecil jadi kalau pakai itu ya dikira-kira kita kasih dua crot dua crotan agak lama gitu kanu ini melek ya apoknya jenis ini eh 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 kates katesnya tak belaingan ini beneran ini tidak ada yang bantu nih ya kita akan bantu ya katesnya kita kira-kira sepuluh crot lah katesnya khusus kates ini kita satu bedangan kita kasih katesnya ini satu ya katesnya kita kasih kira-kira tiga gelas ya karena kira-kira telung gelas jadi ini 6-6 sampai pitung crotan katesnya untuk pertumbuhan papaya ini kita agak harus maksimalkan ya ini biar besar nih oke kita kembali lagi ke tanaman cabai kita ini pengocoran penambahan tambahan boronnya supaya pengikatan ke tanaman cabainya ini tidak rontok ya hasilnya juga maksimal katesnya jelali ya ini ada pepayanya di pepayanya kita kasih kurang lebih diangkat 300 CC atau 7 7 8 crotan dan tangki kocor seperti itu kita akan maksimalkan hasil kita harus sedikit banyak tahu-tahu hitung-hitungannya ya karena dengan kita tahu hitung-hitungannya yang pasti kerja keras tidak akan pernah menggianat ya bisa lihat nih ya ternama cabai kita daunnya oke daunnya sempurna hijaunya juga bisa lihat ya menggilat ya kita lihat nih pertumbuhan untuk cabainya bisa dilihat setiap ketiga ada ada yang tumbuh satu ada yang tumbuh dua ya seperti itu kok alpukatnya turanera ya bisa kita lihat kalau kita mau hasil maksimal yang pasti kita harus tahu trik-triknya kita harus jadi petani harus seperti juga kita dokter untuk tanaman kita harus ngerti kebutuhannya kalau tanaman tapi kurang ini berarti ini terutama seperti ini ya nah ini ini harus kita hilangkan ya di predili seperti seperti gini ini tidak boleh ada tumbuh ya nanti akan ini mengganggu metabolismenya tanaman kita nutrisi yang diambil nanti akan ke sini semua kita hilangkan yang dibawa jadi supaya yang diatas fokus seperti itu nih seperti gitu kurang lebihnya oke pengocoran kali ini dilakukan oleh Bapak Dul ya ya itu Bapak Dul itu jadi pengocoran cabai kita supaya hasilnya maksimal karena cabai kalau dihasilkan maksimal bisa menghasilkan antara satu sampai dua kilo dan bisa berumur di angka 12 sampai 18 18 bulan tetapi dengan syarat dan ketentuan seperti yang kita bilang tadi jadi untuk peremajaan kita kocor sama asam amin fosfat kira-kira di angka 1 bulan pertama habis gitu 3 bulan kedua habis gitu di angka 6 bulan terus di angka 9 bulan dan di angka 12 bulan itu dikocor selama 3 kali berturutur interval 5 hari atau 7 hari seperti itu ya jadi anggapnya 1 tahun 4 kali ya seperti gitu ya jadi kita harus tahu trik-triknya penanaman cabai dengan seperti ini ini penambahan boron ya seperti yang saya bilang tadi jadi ada boronya dikasih enam sendok ya ada boronya paling ada kotoran seret juga paling sementing sementing rampung sehingga gampang di break saw ini satu bedengan kita bedengan kecil ini isinya 20-20 tapi sebenarnya bukan bukan jumlah ya yang penting kita untuk bukan kita tidak memperhitungkan populasi yang penting memperhitungkan hasil hasil yang maksimal bagaimana caranya ya biarpun sedikit tetapi harus maksimal seperti itu tapi kita bisa lihat pertumbuhannya kita jaga terus daunnya bisa dilihat yang kena bule pun berangsur-angsur sembuh tumbuhnya mulai normal yang triknya ya tadi dengan resep-resep yang harus kita ketahui secara pelan-pelan ini bisa lihat hampir semua tumbuh perata ini bisa dilihat jadi kita seminggu dua kali ya seminggu dua kali untuk perawatan cabai pengocoran penyemprotan itu kita lakukan seminggu dua kali demi amannya ya atau maksimal empat hari atau empat hari sampai tujuh hari maksimal kalau kita tidak ada waktu ya tujuh hari sekali tapi kalau bisa dianggap pada hari sekali seperti itu itu lah itu lah itu lah ada alpukat kebe alpukat aku harus ngarep ini ada alpukat ke ada ada patang cerot ada patang cerot ada ada yang ada yang ada yang macet apa kok gampang di ya kurang lebih seperti itu ya saudara untuk kali ini pengocoran cabai rawit ya dengan kandungan asam amino terus uspat terus ada boronya ya fungsinya untuk menguatkan cabai-cabai yang sudah pada muncul dan menambah nutrisi di tanaman cabai ya seperti itu yang pasti penguatan ini bertujuan supaya tanaman cabai tidak pernah tidak tumbuh jadi sel-selnya tumbuh terus contoh-contohnya seperti ini ya jadi jadi tumbuh terus tiap hari ya tiap hari itu tumbuh daunnya tumbuh batangnya tumbuh jadi cabangnya tumbuh terus dengan tumbuh cabangnya terus itu tanaman lombok akan dan apa namanya banyak karena rumusnya lombok itu kalau cabang y-nya banyak ya pasti cabai-nya banyak tapi kalau cabang y-nya dikit ya tutup mata pasti cabai-nya dikit semakin banyak cabang y semakin banyak untuk cabai-nya ini bisa lihat ya cabai-nya ini daunnya segar-segar ya tumbuh semua masing-masing 1-2 untuk tanaman cabai-nya jadi kita kondisikan tanaman cabai kita ini tinggi naik turun dangka 150-170 cm tingginya sejajar sama kepala kita yang sebelah ini ya jadi lihat tetapi kalau bisa tanaman cabai itu tidak seperti ejakulasi dini ya jadi panjang tetapi tidak rimbun ya kalau bisa rimbun sama panjang jadi nanti itu berarti kadar nitrogennya tinggi tapi kadar-kadar kaliumnya sedikit kalau sampai tinggi sekali tetapi tidak pertumbuhan cabai-nya kurang berarti ada sesuatu yang kurang berarti kita harus benahi pembenahnya ya berarti penambahan untuk dinutisi di kalium seperti itu supaya tanaman cabai-nya pertumbuhannya bisa merata ia besar ia panjang ia berbuah ya seperti itu kalau cuma besar tinggi tok tapi tanaman cabai-nya kurang maksimal berarti tadi nanti bermasalah sekali lagi berarti nantinya akan bermasalah oke demikian untuk review kali ini pengocoran cabai pengocoran cabai untuk kali ini supaya lebih tahu mungkin untuk mencari sehingga yang terlihat ada